Aksi begal dialami dua wanita di Rejang Lebong beberapa waktu lalu menjadi perhatian Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya. Kapolda meminta patroli rutin dilakukan di sejumlah lokasi rawan. Peristiwa dua gadis bernama Nur Indah Sari dan Pasha Nadin asal desa Pulau Getau Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahian tersebut. Kapolda memberikan atensi segera penanggap pelaku. Ini adalah program ya, program patroli di jalan klas, di papan awan. Nah, ini tentunya akan menjadi evaluasi kita. Mudah-mudahan juga kalau bisa terjadi pembekalannya, paling tidak pelakunya segera ditangkap. Pengakuan korban saat dikonfirmasi RBTV, pelaku berjumlah tiga orang menggunakan sepeda. Ketiga pelaku secara paksa mengambil sepeda motor dan tas korban berisikan handphone dan uang tunai. Dalam aksinya, pelaku membawa senjata tajam dan mengancam akan pelukai korban. Agus Faizar, RBTV Belapurga